Ketika fatihah itu sebegitu keramatnya Sebegitu topnya Itu setan rapat singkat cerita itu Yang tadi dipimpin oleh Iblis yang sedang terkapar Terus tali obatnya Tidak ada, cuma dia sok Karena ada surat yang turun Yang melafatkan itu Pasti selamat dari apa? Nah ini gimana saran Anda? Sarannya adalah bikin orang-orang itu Lupa, tidak baca Fatihah Nah ini rapatnya Jadi Saya mohon Selama ini Anda sudah baca Tapi mungkin hanya rutin saja Nah mau rutin? Jadi barokahnya ngaji ini Kamu punya kekuatan Atau punya semangat membaca Karena ini surat yang luar biasa Ibarat gini, kalau saya menanya Saya juga sering mikir Masa aku hanya surat Kalau punya kekuatan seperti itu Di dunia ini Kata Allah Mulai Nabi Adam sampai kiamat Tidak ada yang bisa menandingi Kekuatan kalimah Kalimah itu kata-kata Tidak ada Yang bisa menandingi Kata-kata Misalnya Anda Nge-grab Berangkat Istri cuek Berangkat cuek Itu beda dengan ketika Meskipun satu kalimat Espa Muka-muka Dilindungi pengiran Sehingga-muka Dengan selamat Itu menjadi terduh Dan semangatnya luar biasa Karena kayak mendapat support Jadi kira-kira Kalimat itu Hubungannya kita dengan Allah Fatiha Itu seperti itu Kamu melapatkan Satu kata-kata yang Dibenarkan langit bumi Dibenarkan aras Dibenarkan malaikat Dibenarkan semua Penghuni di dunia ini Sehingga itu efeknya luar Luar biasa Itu seperti gini ya Kamu cerai sama istri Terus menikah lagi Katut Babon Sepuluh tahun Anak kamu Dididik Ibunya benci kamu Dan memang Anda Layak dibenci Widik Dan sampai Gak pernah manggil kamu Pak Suatu saat Kamu tentu rindu kan Ingin dipanggil Bapak oleh anak kamu Suatu saat Anak ini Manggil kamu Pak E Itu senengnya Bukan main Hanya sebuah Kata-kata Makanya kadang-kadang Orang itu Tanya sama kia Ijazah Lafat ini gunanya apa sih Itu Ijazah-ijazah itu Untean kata-kata Yang kata-kata ini Dibenarkan langit Dan bumi Dan aras Dan para malaikat Sehingga efeknya itu luar Nah ibarat seperti itulah Kamu melafatkan fatiqa Itu melafatkan kata-kata Yang dibenarkan Allah dan rasul Dan semua malaikat Semua penghuni langit Maka ini efeknya Pasti luar Nah disinilah Orang-orang dulu Itu tahu keramatnya itu Sehingga Ketika melawan Belanda Melawan Jepang Dulu itu Kalimat-kalimat itu Menjadi mantra yang luar Doa lah Doa yang luar biasa Tapi di era modern Karena orang sudah Tidak ngerti itu Danggap itu mantra Jimat Kurafat Bitahwa Doribet Menemal Sebetulnya Tidak seperti itu Memang kata-kata ini Kekuatannya luar Biasa